Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat SYUD TV 16 semuanya Hari ini Saya ada kedatangan barang Ada pesan Apa Sebuah Kayu setigi juga Tapi yang galihnya Galihnya itu adalah bagian tengahnya Bagian tengah dari kayu setiginya Informasinya adalah Bahwa bahan kayu ini Matinya bukan Ditebang Kemudian apa namanya Kita ambil tengahnya Tapi dia matinya mati ngurak Ngurak itu matinya secara alami Jadi dia memang sudah benar-benar tua Dan mudah-mudahan Ini memang benar-benar asli Seperti video yang sebelumnya Yang tentang channel Tes yang Kayu setigi yang kemarin saya posting Ini juga akan saya lakukan hal yang sama Saya akan tes dengan air Putih ini Yang nanti saya kasih betadin Kemudian nanti kayunya saya akan masukkan ke sini Tapi kayu ini sudah berbentuk mata cincin Sobat SYUD TV 16 semuanya Jadi kita akan lihat nanti Apakah Kayunya ini Barang ini asli atau enggak Kita coba ya Ini barangnya barusan datang Ini sebenarnya Barangnya barusan datang Kita puja ya Kita buka Kenapa kemarin Kepingin yang ini Karena Yang kemarin itu Kayunya yang Saya tes itu kan Bukan yang kayu Galihnya Nah ini Sobat SYUD TV 16 ini Pernampakannya Yang di videonya Sebenarnya tampak hitam Ini kalau di sekilas Memang tampak hitam Tapi Kita lihat Asli bentuknya Seperti apa Oke Bismillah Oke Sobat SYUD TV 16 Ini semuanya Videonya seperti ini Maaf ya Enggak terlalu jelas Ini pakai kamera depan Supaya nanti Lebih nyaman Seperti ini Agak jauh Oke Seperti ini ya Warnanya aslinya Ini Coklat tua Coklat tua Ini berbentuk cincin Mata cincin Mudah-mudahan Kayu ini Asli gitu Kita akan coba Sebelum kita coba Masukkan Kita kasih dulu Airnya dengan Ini apa namanya Petatin dulu ya Kita kasih petatin dulu Oke Kita coba masukkan Kita aduk-aduk dulu Itu mulai kelihatan ya Sobat SYUD TV 16 Semua Kita coba Sama kelihatan Warnanya agak kemerah-merahan kan Nontonan ceritanya Dari informasi kawan saya Dulu waktu di Jawa Itu dia Pernah Kena Sengat Apa namanya Kalajengking Kemudian Omnya itu Mempunyai Kayu stigi ini Di cincinnya Kemudian Dilepaskan Di Mata Mata Cincinnya itu Kemudian Ditempelkan ke Bekas luka Yang digicit Kalajengking itu Dan rupanya Dia bisa menempel Rupanya Kalau yang itu Kayu stiginya Nempel Dan tidak lepas-lepas Sampai Kaki kawan saya Yang Kena gigit Kalau jengking Tadi itu Sampai hilang racunnya Dan rasa sakitnya Juga hilang Baru lepas sendiri Nah ini Saya akan coba Makanya kemarin Saya tertarik Apakah ini betul Galihnya Kemungkinan Kalau punya pamannya Itu juga Hitam gelap Jadi Kalau seandainya Memang katanya Galihnya Kemungkinan Mudah-mudahan Dia Serap racunnya Lebih kuat Bismillahirrahmanirrahim Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Ini seperti ini Kondisi awal Airnya seperti ini Ini masih ada Sebentar Kita aduk dulu Warnanya sudah Ada kelihatan Jadi beningnya Juga ada kelihatan Jadi kita akan Masukkan Batunya Kita akan Masukkan Bismillah Oke Kita lihat Ini penampakan Batunya Sementara ini Tenggelam Batunya Walaupun kecil Dia bisa Tenggelam Oke Kita akan Lihat Nanti Dalam Jangka Waktu Kalau yang Kemarin Itu Mewakan Waktu Sekitar Satu Jaman Lebih Itu sudah Mulai Bening Yang kemarin Di video Sebelumnya Yang Yang konten Channel ini Berisi tentang Tes Kayu Keasilan Kayu Stiki Memang Kayu Stiki Ini Kalau yang Memang Asli Walaupun Tidak harus Yang Apa Namanya Tidak harus Galihnya Itu tetap Bisa Menyerap Racun Yang kemarin Seperti Contohnya Yang kemarin Warnanya Putih Tapi bisa Menyerap Racun Mudah-mudahan Ini Lebih Cepat Lagi Oke Biar Tidak Terlalu Nanti Memakan Waktu Lama Nanti Kita Percepat Ini Dari Awal Yang Barusan Kita Mungkin Di Menit Yang Ini Baru Belum Ada Satu Menit Kita Masukkan Kita Akan Lihat Nanti Perkembangannya Bagaimana Oke Kita Lihat Kita Akan Percepat Lagi Nanti Di Menit Yang Setelah Saya Masukkan Yang Di Menit Yang Ke 10 Menit Nanti Saya Akan Lanjutkan Lagi Biar Tidak Terlalu Memakan Banyak Waktu Macem Kemarin Satu Jam Lebih Lumayan Sekali Untuk Ngedit Jadi Ini Biar Fleksibel Dan Efisien Jadi Ini Saya Post Kemudian Nanti Di 10 Menit Setelah Ini Nanti Saya Hidupkan Lagi Tidak Ada Perubahan Nanti Bagaimana Perubahan Hasilnya Oke Ini Sekarang Di Menit Yang Ke 6 Di Jam 12 Lebih 38 Menit Oke Oke Halo Sobat SYD TV 16 Ini Sudah 10 Menit Lebih Kembali Lagi Jadi Saya Tinggal 10 Menit Setelah Saya Bilang Saya Akan Post Setelah 10 Menit Seperti Ini Hasil Perubahannya Tinggal Kawan Sobat SYD TV 16 Lihat Sendiri Tidak Ada Perubahan Kacamut Tidak Ada Dipindah Dan Sebagainya Apalagi Diganti Air Nyanda Jadi Ini Sengaja Saya Post Biar Untuk Anu Aja Biar Lebih Efisien Aja Waktunya Oke Ini Menampakan Di Menit Yang Ke 10 Menit Lebih Dari Lepas Memasukkan Kayu Tinggi Yang Galih Nanti Kita Akan Coba Lagi Lihat Coba Sobat SWD Perhatikan Apakah Sudah Mulai Ada Perubahan Dari Yang Tadi Di Menit Ke 6 Lebih Berapa Sekarang Sudah Di Menit Ketujuh Apakah Sudah Ada Perubahannya Setelah Jangka Waktu Sekitar 12 Menitan Kita Lihat Lagi 10 Menit Setelah Ini Halo Sobat SWD Ini Di Menit 10 Menit Yang Kedua Hasilnya Seperti Ini Apakah Sudah Kelihatan Perubahannya Tempatnya Tidak Saya Pindah Posisi HB Juga Tidak Dipindah Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Ada Perubahan Di Air Tidak Ganti Dan Sebagainya Saya Post Biar Menghemat Waktu Konten Oke Konten Tes Kayu Stigi Untuk Galih Kayu Stigi Yang Mati Ngorak Ini Kita Akan Coba Post Lagi Kita Akan Lihat Ya Coba Dilah Dulu Sobat 16 Ini Hasilnya Di 10 Menit Yang Kedua Mungkin Berarti Hitungannya Sudah Sekitar 25 Menit Ketika Tidak Mungkin Mas Mungkin Tidak Masuk Masuk Oke Kita Lihat Lagi Di 10 Menit Yang Ketiga Oke Sobat Ya Ini Menit Yang Ke 30 33 33 Menit Seperti Itu Hasilnya 10 Menit kelihatan tidak mulai kelihatan seperti itu ini menit ke 30 biar agak terisi berbeda agak lama kita post di 20 menit ya berarti nanti ke menit ke 50 oke oke sobat dan sobat ini TV16 ini menit yang ke 20 pertama 30 menit 33 33 tambah 20 berarti sudah 53 menitan hasilnya seperti ini sudah saya menunjukkan perubahan belum ya menurut sobat TV silahkan di komen aja di kolom komentar ya nanti termasuk sudah berubah atau belum ini coba diaduk oke kita akan ketemu lagi di menit ke 20 lagi oke sobat TV16 sampai ketemu lagi di menit ke tadi 50 tambah 20 berarti 70 ya 70 menit lebih ya dari mulai dari air bersih ini dikasih apa namanya betadine sampai ke menit ke 70 hasilnya seperti ini sudah menunjukkan sudah mulai bening ini yang terakhir ya yang kita tinggalkan ke menit 20 lagi berarti lebih dari 1 jam 10 menit berarti lebih ya ini sekarang yang sekarang ini sudah di 1 jam 10 menit karena tadi 53 menit tambah 20 sudah menjadi 1 jam 10 menit jadi kita akan coba ya ini sudah mulai mulai bening ya ini sudah mulai bening yang tadi kan sudah merah ya ini mulai bening di menit yang ke berapa berarti 1 jam setengah berarti ya 1 jam 10 menit tambah 20 berarti 1 jam setengah kita akan lihat hasilnya oke di menit yang ke 20 nanti kita akan sudahi video ini melihat hasil keseluruhannya seperti apa oke sampai ketemu lagi di 20 menit ke depan oke sobat SWD TV16 ketemu lagi di menit ke 90 ya berarti sudah 1 jam setengah kita lihat saja langsung saya rasa cukup ya ini hasilnya seperti ini kalian bisa membedakan sendiri apakah ada perubahan atau tidak ini namanya kalian sudah bisa membedakan ini walaupun masih ada ya sikit-sikit merah ya ini mungkin kalau seandainya lebih lama lagi mungkin bisa lebih 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 lagi cuman karena kan karena apa namanya kayunya ini kecil kan coba lihat nah ini dia nah ini kan kayunya cuman kecil segini saja seujung jari untuk mata jinci cuman kecil ini hasil airnya sudah hatinya berubah ya berarti mata cincin kayu galih setigi ini asli alhamdulillah oke oke seperti itu seperti itu ya untuk testimoni keaslian dari galih kayu setigi yang sudah berbentuk mata cincin oke maaf ya kurang jelas karena pakai karimara depan ini oke seperti ini ya kayunya karena untuk anak ya baunya jadi dia karena menyerap ini betadine karena baunya jadi baju bau betadine tapi biasanya nanti kalau sudah beberapa waktu itu hilang baunya oke saya rasa untuk testimoni keaslian kayu setigi dan galih kayu setigi ngurak saya rasa cukup mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk tes kayu keaslian kayu setigi sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya di channel SYUDTG16 jangan lupa subscribe komen dan share yang membangun terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh